Intro Oke kembali lagi di channel dunia shinobi Pada video kali ini memindahkan membahas tentang kisah Itachi dan Izumi yang sedang kalian tunggu-tunggu Segala sesuatu hal yang ada di dunia yang fana ini tak akan bertahan lama Entah cerita, perasaan, dan cinta semua perlahan akan diniapkan sang waktu dengan berbagai sebab dan peristiwa Namun meski hanya sementara, setiap detik harus tetap dinikmati dan disyukuri Pertemuan Itachi dan Izumi terjadi dengan begitu sederhana pada hari dimana mereka masuk ke Akademi Ninja Tak ada yang menyangka dari perjumpaan itu akan menjadi cerita panjang yang indah sementara Kemudian berakhir memilukan Di Akademi Ninja, Izumi menyapa Itachi dengan kepolosan seorang gadis kecil kala itu Riang tanpa beban dengan senyum mengembang pertanda hati yang senang Sudah waktunya untuk pulang, Izumi bertanya bolehkah ia berjalan pulang bersama Itachi Namun Itachi menolak Sebab saat itu Itachi sedang terburu-buru Itachi belum hendak kembali ke rumah Ia masih ingin pergi berjumpa dengan sahabatnya yaitu Shishui Kemudian waktu berjalan cepat, tiba kembali momen pertemuan antara mereka saat Itachi telah berusia 7 tahun Waktu itu Itachi sedang dibully 3 orang kakak kelas Mereka memaksa Itachi untuk meminta maaf karena ia adalah seorang Uchiha Klan Uchiha saat itu sempat dituduh sebagai dalang dibalik penyerangan Kyuubi ke desa Konoha Ternyata para kakak kelas itu hanya iri kepada Itachi yang begitu berprestasi Itachi menolak untuk meminta maaf Ia tak merasa berbuat kesalahan apapun juga Tiba-tiba muncul seorang gadis yang membela Itachi Gadis itu adalah Izumi Tepat berdiri di depan Itachi menghalangi 3 kakak kelas yang sedang membuli Izumi berkata, walaupun ia adalah Uchiha, tapi ia pun enggan meminta maaf Sebab ia merasa Uchiha tak bersalah Saat itu saringan milik Izumi bangkit tanpa sengaja Membuat 3 kakak kelas takut dan lari pergi dari sana Kemudian Izumi berbalik menghadapi Itachi dan meminta maaf karena ia merasa telah mengganggu Itachi Tak lama setelahnya, ia pingsan secara tiba-tiba di harapan Itachi Namun sebelum tubuh Izumi jatuh ke lantai dengan cepat Itachi memeluknya Momen romansa yang terjadi kala pertemuan kedua itu pasti sangat bermakna Meski Izumi sedang tidak sadarkan diri Itachi membawa Izumi ke ruang perawatan agar gadis itu dirawat di sana Saat Izumi membuka mata, kala ia telah tersadar setelah beberapa lama Ternyata Itachi sedang menjaganya selama ia pingsan Tak Itachi biarkan gadis yang membelanya sendirian Ia menemani Izumi dengan sepenuh hati Yang Izumi ucapkan pertama kali saat melihat Itachi menemani dia adalah permintaan maaf Karena ia merasa telah melakukan hal yang tak berguna Kemudian Izumi bertemakasi kepada Itachi yang telah membawanya ke ruang perawatan Bahkan menjaganya selama ia tak sadarkan diri Barangkali ada kebahagiaan tak kesat mata yang dipendam oleh Izumi Sebab ia tak penyangka Itachi akan menjaganya di sana Mereka pun berbincang, membahas topik tentang saringan Waktu itu saringan milik Itachi belum bangkit Ia bertanya mengapa saringan Izumi telah bangkit Dari momen suka cita di sana beralih menjadi cerita pembawa nestapa Izumi jelaskan alasan saringan miliknya bisa bangkit Karena ia menyaksikan sendiri kematian ayahnya di depan matanya saat Kyube menyerang desa Mendengar kisah sedih itu Itachi segera meminta maaf karena tak sengaja membuat Izumi teringat lagi kejadian pedih Izumi hanya tersenyum Ia mengaku tak apa-apa meski sedihan jelas tak pancar Itachi pun menggelurkan tangannya Sempat sesaat membuat Izumi bingung dan bertanya-tanya Namun akhirnya Izumi paham maksud uluran tangan itu Sehingga ia pun menggengam erat tangan Itachi Di ruang perawatan akademi Waktu terasa berjalan pelan Tapi sangat berkesan Lama setelah kejadian tersebut Alunan sehaku waktu kembali mempertemukan Itachi dan Izumi Dalam suatu kebetulan yang lebih layak dianggap sebagai konspirasi alam semesta Mereka berdua berjumpa di jalan pulang Saat itu Itachi telah lulus dari akademi ninja Ia telah resmi menjadi seorang shinobi genin Izumi menyapa Itachi duluan Dengan penuh semangat meski ada getaran yang kala itu masih entah apa Saat Itachi melihat Izumi yang menyapanya Wajah Izumi menjadi berseri-seri Tertanda ada sesuatu yang ia rasa Jauh di dalam relung hati Mereka berdua berbincang hangat Topik yang paling sering dibahas adalah tentang misi-misi Itachi sebagai seorang shinobi Itachi dan Izumi juga sesekali tertawa Saat topik pembahasan beralih kekenangan di akademi ninja dulu Saat Itachi dibulik ke kelas dan Izumi datang membela Dalam percakapan yang melambatkan waktu Langkah kaki keduanya berjalan beriringan Mereka pulang bersama-sama Keinginan Izumi untuk pulang bersama Itachi yang tertunda sejak beberapa tahun lalu Ini telah nyata Menjelma menjadi realita indah Suatu hari, Itachi sedang bersama sahabat terbaiknya Uchiha Shishui Secara mengejutkan, Shishui membahas soal Izumi Yang membuat wajah Itachi berubah seketika Detik itu juga, Shishui sadar Itachi menyimpan rasa tertentu kepada Izumi Kata-kata mungkin bisa berbohong Tapi ekspresi wajah dengan jelas memperlihatkan bahwa ada yang berbeda Dalam otaknya, Itachi mungkin menganggap Izumi hanya teman saja Namun dalam hatinya ada sebuah rasa yang sulit dicerna logika Yang tetap tersimpan dan tertutup rapat-rapat Waktu melaju cepat Sampai pada hari dimana Itachi telah lima bulan menjadi seorang cunin Saat itu sedang libur Tidak ada misi yang dilakukan oleh Itachi Ia telah puas bermain bersama Sasuke Ia berjalan-jalan seorang diri untuk menghabiskan waktu Ternyata semesta dengan kebetulannya yang menyenangkan Kembali mempertemukan Itachi dan Izumi Tanpa Itachi sadar Izumi telah berdiri di sampingnya Kemudian langsung menyapa Setelah itu ada hending sesat Mereka hanya saling tetap Meski dalam diam dan tanpa kata Sepertinya hanya dari saling pandang telah banyak hal yang tersampaikan Saat sedang berjalan Mereka singgah di suatu tempat makan Mereka duduk bersebelahan di sana Kemudian memesan makanan Dengan tiba-tiba Muncul seorang teman Itachi Namanya Sinko Dulu Sinko adalah teman satu tim Itachi Sebelum akhirnya ia pensiun sebagai Shinobi Salah satu alasan Sinko pensiun Karena kematian salah seorang teman Alasan lainnya Karena ia melihat Itachi yang begitu hebat Dan merasa tidak akan pernah bisa menjadi Shinobi seperti Itachi Di sana Sinko bertanya kepada Itachi Apakah gadis disubah Itachi itu adalah pacarnya Tetapi Itachi menjawab bahwa Izumi hanya teman Tak lebih Secara status mereka memang sekedar teman Tapi soal rasa dari dalam hati Keduanya lebih dari itu Setelah berbincang-bincang sebentar dengan Sinko Itachi bertanya kepada Izumi Mengapa Izumi mau menjadi Shinobi Padahal dengan menjadi Shinobi Seseorang akan melihat hal-hal mengerikan dalam pertempuran Izumi menjawab Salah satu alasannya Karena ayahnya merupakan seorang Shinobi Namun bukan itu alasan terbesar Izumi Mau menjadi Shinobi Karena sesungguhnya Ia ingin menjadi Shinobi Agar bisa menempuh jalan yang sama Dengan orang yang ia sukai Tentu orang yang ia sukai adalah Itachi Tapi Itachi belum menyadarinya Kepekaan belum dimiliki Itachi saat itu Sampai-sampai Izumi harus pulang duluan dan menangis sembunyi-sembunyi Setelah kejadian tersebut Mereka lama tak berjumpa lagi Seolah jagat raya mengizinkan tercipta ruang rindu Akibat waktu yang terlewat cukup lama tanpa pernah bersuara Suatu ketika Itachi sudah menjadi seorang anbu Dan sedang berjalan di kompleks Uchiha Tanpa sengaja Ia kembali berjumpa dengan Izumi setelah sekian lama Meski ada canggung Tapi hangatnya pertemuan mereka tetap terasa Keduanya sama-sama berjalan ke suatu tempat dekat situ Izumi duduk di atas sayunan Sementara Itachi duduk di salah satu bangku Mengingat apa yang terjadi tempoh hari Itachi meminta maaf terhadap Izumi Namun Izumi berkata bahwa Ia yang harus meminta maaf kepada Itachi Karena ia pergi dengan begitu tiba-tiba Usai saling melontarkan kata maaf Suasana langsung menjadi cair Izumi kembali bersemangat Layaknya dirinya yang dulu Seperti sedia kalah Mereka bercengkrama Berbagi cerita tentang banyak hal Termasuk soal Itachi yang telah menjadi seorang anbu Izumi berkata Hal itu sudah diketahui semua anggota kalang Uchiha Dan menjadi perbincangan diantar mereka Dalam setiap detik mereka berbincang di sana Itachi telah menyadari perasaan Izumi yang sebenarnya Telah ia ketahui siapa orangnya Izumi sukai Tak lain dan tak bukan adalah Itachi sendiri Setelah itu Hari demi hari pun berlalu Sampai tiba di masa kelam yang tak terbayang Itachi mengemban misi membatai seluruh anggota Klan Uchiha demi Sasuke tetap hidup dan demi desa Konoha Karena Izumi termasuk anggota Klan Uchiha Ia pun harus Itachi habisi Namun, karena ada rasa cinta di sana Apa yang diperbuat Itachi jauh di luar perkiraan Ia membuat Izumi masuk ke dalam dunia ilusi dengan Sukuyomi Di dalam dunia ilusi itu Izumi dibuat Itachi menjalani hidup bahagia Bahkan menikah dan punya anak bersama Itachi Izumi hidup dalam ilusi sampai berusia 80 tahun Setelah ia sadar, ia pun telas di tangan Itachi Tapi sebelum kehilangan nyawa di sana Izumi sempat berterima kasih kepada Itachi Orang yang ia cintai semenu hati Meski tak bisa menyatu di dunia nyata Karena berbagai alasan Setidaknya di dalam dusta ilusi Izumi bisa merasakan kebahagiaan semua Begitulah kisah cinta Itachi dan Izumi Dan sebagai informasi Mimin mengambil referensi dari novel Itachi Shinden Jadi ceritanya ada perbedaan dengan di anime Jadi bagaimana pendapat kalian tentang hal ini guys? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Oh iya, jika kalian mau request pembahasan juga boleh Sub indo by broth3rmax